Saya pernah Ketua KNPI, saya pernah dari Jakarta Pusat, Wakil Ketua KNPI, Ketua KNPI, HMI. Apa yang saya kurang kalau untuk pengalaman, tapi karena ini desakan para tokoh, saya akan melihat. Jadi jawabannya ya, Adi Yaksa Daud merasa lebih baik dari Ahok? Memang Mbak Nanda, kamu paling bisa. Kan tadi saya bertanya seperti itu. Pak Ahok itu ada kelebihan, tapi ada kekurangan. Adi Yaksa Daud juga punya kelebihan, punya kekurangan. Yang baik dari dia kita ambil, it's a blending, a good, old, and new. Nah, you know that. Jangan-jangan, maksudnya berarti kol tinggi dulu nih Gubernur, tapi sebetulnya maksudnya mau aja deh jadi wagupnya Ahok. Kol tinggi dulu, tapi sebetulnya mau jadi wakil? Saya tidak mencari kekuasaan. Tidak mencari kekuasaan? Apa jadi wagup? Saya sudah pernah jadi Menteri 5 tahun. Saya tidak mau jadi wagup, saya bukan cari-cari kekuasaan. Berat tanggung jawabnya di akhirat soal kekuasaan itu. Oke, Bang Adi Yaksa. Waktu kemarin ketemu Ahok, kan Anda keluar mengeluarkan pernyataan, kemudian mengatakan Ahok banyak terobosan-terobosan. Nah, Pak Ahok selesai keluar pertemuan dengan Anda, juga ada pernyataan. Saya ingin putarkan apa pernyataan Ahok soal pertemuannya dengan Anda berikut ini. Kalau beliau sih nyelutup, ini omong berdua, tahu Bapak Islam mah udah Bapak jadi Presiden, kita dukung kan dia, Pak. Demikian istrinya apa? Sayang Bapak bukan Islam. Maka teman-teman suruh saya nyalon, dia bilang gitu loh. Jadi persoalan teman-temannya ada apa? Bapak bagus, Ahok ini bagus, semua bukan Islam. Kalau gitu kan artinya apa? Dia mau nyalon nggak bisa terima bukan Islam yang mimpin Jakarta. Nah, itu sesuatu yang oke aja lah bagi saya sih. Bang Adi Aksa, Anda mendengar ya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ahok? Apakah... Nggak, nggak, nggak dengar sih, nggak dengar mbak. Tidak mendengar? Intinya Pak Ahok... Nggak, nggak dengar, gimana? Tidak mendengar. Intinya Pak Ahok mengatakan bahwa maju, jadi Anda sempat mengatakan ke Pak Ahok, pada saat berdua menjadi, bahkan menjadi presiden pun bisa. Tapi karena Ahok bukan Islam, maka ada orang yang tidak bisa menerima. Jadi kekurangan Ahok itu karena dia pemimpin non-muslim. Apakah niat Anda maju juga dengan argumentasi itu? Salah itu, itu nggak benar kayak gitu. Nih, mau tahu yang benarnya nggak? Mau nggak? Setelah pariwara ya Pak, biar orang penasaran. Kita kembali setelah pariwara, tetaplah di mata Najwa para penantang Ahok. Nama yang juga sudah disebut-sebut, Sandiaga Uno, Tantowi Yahya, dan juga Ridwan Kamil. Saya ingin kembali ke Bang Adi Aksa Daud. Bang Adi Aksa, pertanyaan saya saya ulangi. Apakah niat Anda maju juga didasarkan pada argumentasi yang sama, Gubernur DKI harus muslim? Gimana? Apakah? Halo? Bang Adi Aksa, bisa dengar saya? Tadi kita terputus ketika saya memperdengarkan pernyataan cuplikan, cuplikan pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa karena non-muslim, makanya dipilih tidak bisa jadi presiden, dan karenanya harus ada calon yang muslim. Anda juga sependapat dengan argumentasi teman-teman itu? Ya, saya nggak. Bukannya saya nggak ngomong begitu. Nih, yang jujur ya, saya ngomong berdua. Pak Ahok, kita, you sama saya ini sama-sama eksekutor. Dia juga bilang, ini Jakarta ini perlu eksekutor. Cuma sebagai seorang Islam nih, saya bilang saya, saya inginkan Anda masuk Islam. Saya bilang begitu. Kalau Anda masuk Islam, udah Anda jadi gubernur lagi udah lancar. Kenapa? Karena saya sendiri akan dukung Anda. Kalau dari sesi agama. tapi kalau misalnya tidak bisa, atau tidak, kata dia terus bilang gini, hidayah kan dari Allah Pak. Kata dia, iya, kan saya menyampaikan sebagai orang, saya ini nasionalis juga, saya mentang ketua umum KNPI. Misalnya, di Sulawesi Utara nih, ya Mbak Nana ya, halo? Yes Bang. Itu kan mayoritas beragama Kristen. Bang Adiata, pertanyaannya kan simple, apakah berarti, itu juga Anda, sependapat, yang menjadi gubernur di DKI, adalah yang Islam? Oh iya, kalau saya orang Islam, saya ingin orang Islam dong, yang menjadi gubernur. Kalau saya, kan gitu, itu jelas. Dan makanya, makanya kemudian, kemudian Anda didukung oleh, oleh Partai Peribumi, itu juga, itu juga salah satu bentuk Anda, maunya yang Peribumi dan Islam. Karena kan Anda didukung Partai Peribumi nih. Eh, jangan salah loh, yang, ya, tunggu loh, yang dukung saya bukan hanya orang Islam loh. Fiktus Murin, mantan Sekjen GME ini, dia denger sekarang. Oke. Mantan Ketomu Pemuda Katolik, teman-teman yang lain agama, mendukung saya, Pak Jaya Suprana, telepon saya, Mas, maju terus. Jadi bukan itu persoalannya, kalau saya ngomong sama Pak Ok, sebagai dakwah saya kepada dia. Beliau ngamoh ya sudah, dan saya tidak ngomong ke, tidak masuk masalah Sarah, kalau beliau ngomong ke, media masa, itu hak beliau, yang jelas saya sampaikan Pak. Baik. Saya ini ingin bersama-sama di dunia, dan di akhirat Pak, mutu agama saya. Baik, terima kasih, kita kasih tepuk tangan om, Pak Adi Aksa. Terima kasih Pak Adi Aksa, sudah bergabung di Mata Najwa. Saya ingin, saya ingin ke Pak Marko. Pak Marko, tadi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.